Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya salam bocah durren Oke teman-teman pagi ini menunjukkan pukul 8 kurang Dan ini waktunya kita nyemprot ya Nyemprot ini dilakukan satu minggu sekali Tujuannya apa? Yang pertama menangkal hama datang Yang kedua menambahkan nutrisi supaya pohon durian kita ngejosh Dan yang ketiga ada tambahan pupuk cair ya Yaitu untuk daun dan juga untuk durian itu sendiri ya Banyak kan teman-teman di komentar yang menanyakan Bang obat apa yang digunakan atau pesticida apa yang digunakan untuk penyemprotan rutin Nah jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba memperlihatkan kepada teman-teman Pesticida apa saja yang saya gunakan untuk penyemprotan rutin mingguan ini ya Dan seperti biasa ini yang ini adalah kebun durian sistem busut Yang mana ini dengan cover aracis pintoy di busut Supaya memperindah dan mempercantik busutnya Sekaligus nanti pas musim kemarau sebagai pelindung Ya karena ini tanah-tanah hitam Nah jadi kalau kita rutin penyemprotan alhasil nanti si daun itu glowing teman-teman Glowing dalam artian hijau dan hama tidak mudah untuk menyerang Aduh sebentar ini anginnya kesini teman-teman Jadinya ke kita ini Ini yang lagi disemprot adalah durian oci atau duri hitam teman-teman Kita coba main kesini Lanjut ini ada musyangking Dan juga ada namlung Cuma sih itu yang di pinggir Kalau sekarang sudah dibersihkan ini rumput-rumputnya Dan pohon kelapa pun sudah kita tebang Oke lanjut aja Obat apa aja atau pesticida apa aja yang kita gunakan Saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman Cuma ini agak jauh ya Gak apa-apa lah Sambil teman-teman nanti lihat Kebetulan saya lagi bikin gazebo baru Di kebun durian ini ya Wah ini nih gazebonya Tim saya lagi bikin gazebo Atau tiny house nantinya ya Gimana nantilah Gimana budget kita ya Karena budget terbatas Nah ini teman-teman Calon gazebo kita Lanjut nanti bagi teman-teman yang menanyakan Gimana proses penyiraman Nah ini Embung Atau tempat penampungan air kita Ya Nah Lanjut teman-teman Obat apa aja Yang kita gunakan Atau pesticida apa aja yang kita gunakan Saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman Yang pertama Dari yang paling utama dulu ya Yang terpentingnya itu adalah Pupuk NPK cair Growmore ya Bagi teman-teman mungkin Sebagian sudah pada tahu Dan komposisinya itu kan Growmore itu ada 4 Nah saya untuk Apa Pertumbuhan ini Pake yang komposisinya 3, 2, 10, 10 Ya Beda lagi Kalau untuk di pembibitan Yang baru pindah Media tanam Itu saya Komposisi yang ininya beda lagi ya Jadi teman-teman Harus bisa menyesuaikan Bahwasannya Kalau untuk pertumbuhan N nya yang tinggi Jadi 3, 2, 10, 10 Ini Harganya tuh Ada ya 124 ribu Takarannya Tengki 16 liter itu 2 sendok Atau 3 sendok Gimana penggunaan ya Lanjut Ini adalah Insektisida Abacel Merknya Ini Setengah tutup botol Kita gunakan Kita rolling Tidak hanya Abacel Per satu bulan Rolling dengan decis Ya Gimana teman-teman aja Lanjut Ini ada JPT Atonic Kita Pake JPT Atonic Kadang juga pake Lupa namanya Satu lagi Tapi yang paling sering Adalah pake Atonic Takarannya Ini 2 tutup botol Sampai 3 tutup botol Lanjut Disini ada Perkat Karena sekarang Hujan terus tiap hari Pake perkat Agris Kalo perkat Itu merk apa aja Bebas Teman-teman Ini 2 tutup botol Dan yang terakhir Ini adalah Pungisida Antrakol Ini juga mudah Didapat Dan murah Ini Satu Tengki Hanya 2 Sendok Makan Ini semua Dicampur Teman-teman Cuman yang sering Rolling itu Hanya Insektisida Abacel Ini rolling dengan Decis Dan juga Gromor Ini kita rolling Kadang-kadang dengan Gandasil D Ya Mantap Ya Oke Mungkin cukup sekian Video kita kali ini Nantikan video kita selanjutnya Salam Bocah Duren Mantap Mantap